Intro Ratusan siswa dari dua sekolah di Kabupaten Banyuangi mengunjungi pendopo Sabah Swagata Belambangan pada selasa 24 September 2019 para siswa tersebut berasal dari Sekolah Menengah Pertama Plus Kordova dan SMP Bustanul Makmur Kecamatan Genteng kunjungan para siswa tersebut guna untuk melakukan studi religi dan edukasi terkait kinerja pemerintah Kabupaten Banyuangi Bupati Banyuangi Abdullah Aswaranas yang menerima langsung rombongan tersebut memberikan motivasi kepada seluruh siswa yang hadir dalam acara tersebut Bupaten Asmenyampaikan menjadi pribadi yang selalu bersyukur dan berusaha merupakan salah satu cara untuk menggapai kesuksesan dalam kehidupan pendopo tentu punya pengawalannya hebat tidak semua orang bisa masuk ke pendopo ini pericuan siswa SMP tapi tidak semua bisa duduk di tetapi bisa duduk di tetapi bisa duduk di tetapi pun duduk tentu bisa menemukan lagi jadi oleh karena itu maka disempatan saja anak-anak bisa duduk yang kedua anak-anak harus selalu bersyukur oke kunci sukses bukan sekolah di Jakarta sekolah di Bandung sekolah di Kota Banyuangi sekolah di Jogja itu bukan tatapan bukan ketentuan kepastian bahwa anak-anak akan sukses sukses tidaknya tergantung anak-anak selalu anak-anak meskipun sekolah di Jogja tapi niatannya berbeda karena anak-anak juga berbentuk jadi ambil makanya yang pertama anak-anak punya rasa syukur oke anak-anak harus bersyukur dan anak-anak tidak bisa selalu Bupati Anas berharap setelah melakukan kunjungan ke pendopo serta berdiskusi secara langsung bersama Bupati Banyuangi dapat memicu semangat para siswa untuk terus berkarya bagi Banyuangi serta Indonesia Alfian Firdaus melaporkan Terima kasih